Halo akang-akang dan teteh-teteh, ku maha damang sadayana, welcome back DC Neng. Pada kesempatan kali ini Neng akan membahas alu cerita film yang berjudul The Little Rascals. Sebelum lanjut ke ceritanya jangan lupa ya channel Neng untuk di... Cerita diawali dengan sekumpulan anak laki-laki yang memiliki komunitas bernama Club Ria Pembenci Wanita. Mereka berkumpul di sebuah base camp untuk pertemuan penting yang akan membahas tentang balapan mobil. Mobil balap kebanggaan mereka bernama The Blur. Selama lima tahun berturut-turut mereka memenangkan pertandingan dan belum pernah kalah sama sekali. Spanky adalah ketua dari Club Pembenci Wanita. Hari ini ia akan memilih salah satu anggotanya untuk menjadi driver kejuaraan balapan mobil. Ia pun mengambil salah satu nama dari gundukan kertas dan yang terpilih adalah teman bagi Spanky bernama Alphalfa. Namun Alphalfa tidak hadir dalam meeting tersebut. Ternyata Alphalfa sedang berada di sebuah perahu bersama cewek pujaannya bernama Darla. Di sana ia sedang menggoda Darla dengan sebuah nyanyian romantis meskipun suaranya fals, tapi Darla sangat menyukainya. Beberapa teman Alphalfa datang mengintip mereka. Dengan menggunakan sebuah kaleng Spanky dan teman-temannya bisa mendengar semua percakapan Alphalfa bersama Darla. Darla menanyakan mengapa Alphalfa masuk ke Club Pria Pembenci Wanita. Dengan tegas Alphalfa menjawab jika dirinya tidaklah seperti mereka dan ia adalah pria yang sangat sensitif. Darla memberitahu Alphalfa jika acara telan shoddy carnival akan segera datang. Darla menanyakan apakah Alphalfa bersedia bernyanyi duet dengannya. Alphalfa terlihat begitu senang dengan ajakan Darla. Darla lalu mengajak Alphalfa untuk berpiknik Ria di basecamp komunitasnya. Setelah berpikir sejenak, Alphalfa tahu jika besok adalah hal yang renang anggota komunitasnya sehingga basecamp akan kosong. Lalu ia pun menyetujui ajakan Darla. Di perjalanan menuju rumah Darla, Alphalfa dihadang dua anak berandalan bernama Woim dan Butch. Mereka seringkali menghajar dan membuli Alphalfa. Alphalfa yang takut dihajar kembali segera kabur dari mereka. Lalu Butch dan Woim pun mengejar Alphalfa. Untungnya Alphalfa selamat dan berhasil kabur dari kejaran mereka. Tiba di tempat Darla, Alphalfa memberikan bunga yang sudah tidak utuh. Tiba-tiba seekor anjing bernama Vivi menggonggong keras hingga Alphalfa ketakutan. Lalu anjing itu pun dihentikan oleh seorang supir. Dari sebuah mobil mewah terlihat seorang anak kaya raya yang baru pindah ke kota tersebut. Ia bernama Waldo. Lalu Waldo menggoda Darla dengan kata-kata mutiaranya. Alphalfa begitu cemburu dengan kehadiran Waldo. Sementara Darla yang genit terlihat menyukai Waldo. Darla pun tidak ragu memuji kegantengan Waldo di depan Alphalfa. Lalu Alphalfa membawa Darla ke base camp clubnya. Alphalfa mengunci semua pintu yang ada di sana. Ia juga sudah menyediakan hidangan romantis untuk Darla. Tanpa diketahui ternyata Spanky beserta teman-temannya tidak pergi berenang hari itu. Mereka sengaja membatalkan rencana untuk mengintip dan mengerjai Alphalfa. Mereka sudah mempersiapkan jebakan-jebakan untuk mempermalukan Alphalfa di depan Darla. Dari mulai minuman soda yang dituangkan dari sepatu kotor dan bau, juga sandwich yang berisikan pasir. Karena makanan dan minuman terasa aneh, Alphalfa menawarkan makanan pencuci mulut. Ketika Darla menggigit makanan penutupnya, ia menemukan sebuah cincin indah dengan simbol hati. Darla begitu senang mendapat kejutan dari Alphalfa. Alphalfa lalu meminta sebuah ciuman dari Darla dan Darla pun mencium Alphalfa dengan manis. Hal itu membuat semua teman-temannya menjadi marah. Mereka pun segera menggedor-gedor pintu base camp. Alphalfa yang panik buru-buru meniup lilin. Namun salah satu lilin tersebut masih menyala. Alphalfa meminta Darla untuk bersembunyi di kloset karena ia tidak mau teman-temannya melihat Darla di sana. Darla menjadi marah dan merasa dikecewakan. Alphalfa mencoba menenangkan Darla namun Darla tidak peduli. Alphalfa yang berpura-pura sakit gigi menghadang teman-temannya agar tidak masuk ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara begitu gaduh. Ternyata Darla menabrak pintu dengan mobil kebanggaan klub Alphalfa. Alphalfa segera melihat keadaan di dalam ruangan. Ia melihat api serta asap yang mulai membesar. Karena kejadian itu, Alphalfa pun pingsan tak sadarkan diri. Semua anak mencoba untuk memadamkan api di basecamp mereka. Sementara Darla hanya menonton dari kejauhan dan api terus berkobar. Akhirnya usaha mereka pun berhasil untuk memadamkan api. Namun basecamp mereka habis terbakar. Darla yang masih marah memutuskan hubungan cintanya dengan Alphalfa. Ia meminta teman-teman Alphalfa untuk menyampaikan hal tersebut. Karena Alphalfa masih pingsan. Darla segera pergi dari sana. Waldo datang menjemput Darla dengan mobil mewahnya. Mereka pun lalu bergandengan serta meninggalkan Alphalfa bersama teman-temannya. Alphalfa pun segera siuman dari pingsannya. Semua teman-teman Alphalfa menyalahkan Alphalfa dengan apa yang telah terjadi kepada basecamp mereka yang sudah terbakar hangus. Alphalfa segera diadili. Alphalfa memohon dan meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan karena ia telah mengecewakan semua orang di sana. Alphalfa dihukum untuk menjaga mobil balap klubnya siang dan malam. Juga Alphalfa tidak diperbolehkan untuk bertemu, melamun, dan berbicara apapun tentang Darla. Di malam hari Alphalfa bermimpi buruk. Ia pun terbangun dan melihat teman-temannya datang untuk menemaninya. Alphalfa mengatakan jika ia tidak memikirkan tentang Darla meskipun sebenarnya ia sudah memimpikannya dan merindukannya. Sementara Darla yang sedang bersama geng ceweknya juga berkata jika ia tidak sedang memikirkan Alphalfa. Mereka pun bergosip tentang kelakuan anak-anak cowok yang menyebalkan dan begitu pun sebaliknya. Spanky dan teman-temannya membicarakan anak-anak cewek yang sangat mengganggu. Spanky bersama teman-temannya berencana untuk membangun kemali base camp yang terbakar dengan uang calengan mereka yang terkumpul. Namun uang receh tersebut hanya cukup untuk membeli kayu yang sangat kecil. Alphalfa yang kangen berat kepada Darla mengatakan kepada Porky dan Bakwit jika ia akan menulis surat kebencian kepada Darla. Dengan suara keras Alphalfa berucap dengan kata-kata kasar dan menyegelekan Darla. Namun apa yang dikatakan dan ditulis Alphalfa benar-benar berbeda. Di dalam surat Alphalfa menulis jika ia tidak bisa hidup tanpa Darla. Porky dan Bakwit pun pergi untuk mengirim surat kepada Darla. Namun Bakwit lupa di mana ia menyimpannya. Ternyata surat Alphalfa sudah dikotori oleh ingus Porky. Bakwit mengatakan jika ia hafal dengan apa yang Alphalfa ingin utarakan kepada Darla. Bakwit mulai mengeluarkan kata-kata kotor tentang Darla dan hal itu membuat Darla begitu marah. Mereka segera menyampaikan informasi kepada Alphalfa. Alphalfa begitu kecewa karena rencananya sudah gagal. Ia berencana untuk menemui Darla. Namun salah satu hukuman Alphalfa adalah tidak boleh menemui Darla. William dan Butch berencana mencuri mobil klub Spanky. Mereka pun mengikat uang dolar di kaki seekor bebek. Porky dan Bakwit segera mengejar bebek tersebut untuk mendapatkan uang dolar. Setelah berasa aman, William dan Butch mendekati mobil itu. Butch segera mengambil kunci mobil. Namun ternyata mereka sudah membuat jebakan sehingga Butch dan William terkena tumpahan acar. Sementara Porky dan Bakwit berjoget ria karena mereka mendapatkan uang dolar tersebut. Alphalfa dan Spanky menunggu Darla di sebuah gedung pertunjukan. Lalu mereka melihat William dan Butch. Mereka pun segera kabur. Mereka masuk ke dalam gedung dan bersembunyi di dalam ruangan kostum. William dan Butch mencari keberadaan mereka. Ketika membuka ruangan kostum, Alphalfa dan Spanky sudah menyamar sebagai seorang balerina dan membuat William serta Butch terkesima dengan penampilan mereka. Lalu Alphalfa dan Spanky masuk ke sebuah ruangan. Darla dan teman-temannya sudah berada di sana dan menyambut mereka. Darla berpikir jika Alphalfa dan Spanky adalah bagian dari tim mereka untuk menampilkan pertunjukan balet. Guru balet datang dan segera menggiring mereka ke panggung pertunjukan. Spanky yang membawa kodok memasukkan kodok tersebut ke dalam celana Alphalfa dan kodok itu pun terus bergerak sehingga Alphalfa merasa geli. Tarian balet menjadi berantakan. Guru balet dibuat pusing oleh gerakan Alphalfa dan Spanky. Namun kejadian tersebut malah membuat semua penonton tertawa terbahak-bahak. Akhirnya guru balet tersebut menemukan Alphalfa dan Spanky yang menyamar menjadi muridnya dan membuat pertunjukan balet menjadi gagal. Mereka berdua pun segera diusir dari sana. Di luar, Woim dan Butch menunggu Alphalfa dan Spanky. Spanky mencoba mengalihkan perhatian Woim dan Butch dengan berlenggak-lenggok di hadapan mereka. Sementara Alphalfa kabur ketika mereka lengah. Ketika sedang asyik berjalan, tiba-tiba Wig, Spanky menyangkut di sebuah dahan pohon. Mereka pun menyadari jika Spanky sedang menyamar. Spanky pun dikejar oleh Woim dan Butch. Untungnya Spanky berhasil kabur dari kejaran mereka. Di tengah perjalanan, Alphalfa bertemu dengan Woim dan Butch. Alphalfa melarikan diri ke sebuah rumah mewah, sedangkan Woim dan Butch dihentikan oleh penjaga rumah tersebut. Ternyata itu adalah rumah Waldo. Lalu Alphalfa dikejar oleh anjing milik Waldo. Alphalfa berenang untuk menghindari anjing tersebut. Dan setelah sampai di seberang kolam, celana dalam Alphalfa mengambang di kolam dan ia pun segera mengambilnya. Terlihat Darla dan Waldo sedang bersenang-senang berdua di dalam kolam renang. Mereka pun menertawakan Alphalfa dengan sikap konyolnya. Alphalfa mencoba menjelaskan kepada Darla apa yang sudah terjadi. Namun anjing itu kembali mengejar Alphalfa. Di sebuah karnival, Spanky dan kawan-kawannya membuat sebuah pertunjukan agar bisa menghasilkan uang untuk kembali membangun base campnya. Namun tidak ada seorang pun tertarik dan ingin menonton pertunjukan mereka. Di base camp Alphalfa yang kecewa melihat Darla berduaan dengan Waldo menuliskan kata-kata berulang di kertas. Jika ia tidak akan memikirkan Darla lagi, ia pun kehabisan kertas lalu Pity memberikan Alphalfa sebuah kertas dari tumpukan barang-barang yang terbakar. Ternyata kertas itu adalah kertas perencanaan yang dibuat Spanky beserta teman-temannya sewaktu Alphalfa dan Darla berkencan di base camp club mereka. Alphalfa begitu marah. Ia menyalahkan jika Spanky lebih yang keladi sehingga Darla membencinya. Dengan mengendarai mobil balap, Alphalfa dan Pity datang ke karnival untuk menemui Spanky. Sementara Porky dan Buckwheat secara mengejutkan mampu mendapatkan uang yang banyak karena mereka membuat pembayaran di panggung pertunjukan yang seharusnya gratis. Nona Kripti guru Spanky datang dan terkejut dengan apa yang Spanky beserta teman-temannya lakukan karena mereka menipu orang-orang untuk membayar pertunjukan yang digratiskan. Nona Kripti menanyakan apa yang harus mereka lakukan dengan uang-uang itu karena uang tersebut tidak bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Lalu Spanky pun membisikkan sesuatu yang membuat Nona Kripti menyetujuinya. Di panggung pertunjukan Waldo berpasangan dan berduet dengan Darla, Alphalfa yang melihat mereka berdua menjadi patah hati. Alphalfa meminta izin kepada Nona Kripti jika ia ingin berpartisipasi dalam pertunjukan karena masih ada waktu Nona Kripti mempersilahkan Alphalfa. Spanky memberitahu kepada teman-temannya jika uang yang tadi terkumpul akan dijadikan hadiah untuk lomba balapan mobil dan mereka semua pun setuju. Alphalfa memarketkan mobilnya sembarangan sehingga mobil tersebut dicuri oleh Woyim dan Butch. Di belakang panggung Waldo sengaja mencampur minuman Alphalfa dengan sabun cair sementara Alphalfa sibuk pemanasan vokal untuk menampilkan yang terbaik untuk Darla. Saatnya pun tiba, Nona Kripti memanggil Alphalfa untuk segera naik ke panggung. Di atas panggung Alphalfa menyampaikan unek-uneknya tentang Spanky dan teman-temannya yang telah mengerjainya sehingga Darla membencinya. Alphalfa bersulang untuk gadis yang paling ia cintai di dunia yaitu Darla. Lalu Alphalfa meminum air tersebut di mana Waldo sudah mencampurnya dengan sabun cair. Alphalfa mulai bernyanyi. Terlihat semua orang tidak menyukai suara Alphalfa dan yang paling mengejutkan dari mulutnya keluar balon-balon hingga membuat semua penonton tertawa geli. Dengan sengaja Spanky menarik sebuah tali sehingga badan Alphalfa tertarik ke atas dan menjatuhkannya kembali. Hal itu membuat penampilan Alphalfa terlihat bertambah buruk dan membuat Darla semakin membenci Alphalfa. Akhirnya Alphalfa dan Spanky terlibat pertengkaran hebat. Spanky mengatakan Alphalfa sudah terpilih sebagai driver untuk perlombaan balap mobil. Alphalfa menjawab agar tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena mobil mereka sudah ia parkir di tempat yang aman. Tiba di parkiran, Alphalfa tidak menemukan mobil balapnya. Mereka semua kembali menyalahkan Alphalfa. Akhirnya Alphalfa mengundurkan diri dari klub itu. Hari-hari mereka menjadi membosankan dan kesepian. Stymie berbicara kepada Alphalfa juga pranky untuk berbaikan. Di tengah perjalanan tidak sengaja mereka bertemu, mereka akhirnya saling memaafkan. Lalu semua teman pun datang dan mereka bersatu kembali. Dengan penuh semangat, mereka mulai merancang mobil balap kembali agar mereka bisa mengikuti perlombaan. Semua anggota klub bekerja keras dan saling membantu dan akhirnya mobil balap itu pun selesai dikerjakan. Lomba balap mobil akan segera dimulai. Alphalfa dan Spanky merasa mobil balap yang dipakai oleh William dan Butch adalah mobil balap kepunyaan mereka yang dulu. Hanya saja mobil itu dicat dengan warna yang berbeda. Sementara Waldo berpasangan dengan Darla, mereka menggunakan mobil balap yang sangat canggih. Waldo yang manja menelpon ayahnya dan meyakinkan bahwa ia akan memenangkan pertandingan tersebut. Ketika di perjalanan menuju tempat balapan, tidak sengaja Porky mengubah petunjuk arah panah untuk jalur balap. Waldo dan Darla tiba di tempat pertandingan. Karena cintanya yang dalam kepada Darla, Alphalfa mengikat sapu tangan pemberian Darla di mobilnya. Juga Alphalfa tidak mengetahui jika Darla berpasangan dengan Waldo. Pembawa acara mengumumkan piala berlapis emas untuk sang pemenang, juga uang tunai sebanyak 500 dolar yang Porky dan Bakwit kumpulkan untuk diberikan kepada calon juara. Lomba balap pun dimulai. Semua peserta melajukan mobilnya dengan kencang. Sementara Woyim dan Butch berbuat curang kepada peserta lain. Alphalfa, Butch, dan Waldo mengarah ke jalur yang salah. Seorang penjaga di sana baru menyadari dan mengembalikan petunjuk jalur, namun sudah terlambat karena mereka sudah pergi jauh. Dengan mobil canggihnya, Waldo menekan tombol turbo sehingga mobil balapnya mampu melaju dengan cepat dan meninggalkan lawan yang lain. Alphalfa dan Spanky tidak mau kalah. Mereka mempunyai taktik untuk membuat mobilnya melaju kencang. Begitu juga Woyim dan Butch yang memiliki roket di mobilnya. Namun ternyata Woyim memasang roket tersebut terbalik hingga mobil balap mereka berjalan mundur. Alphalfa berhasil mengejar Waldo. Namun Waldo memiliki senjata di mobilnya dan membuat mobil Alphalfa berbelok ke jalur lain. Darla pun marah. Ia tidak suka dengan Waldo yang bersikap curang kepada Alphalfa. Lalu Darla memutuskan untuk turun di tengah jalan. Tanpa disangka mobil mereka kembali bergabung dengan para peserta yang lainnya. Persaingan pun begitu ketat. Tiba-tiba sapu tangan Darla terlepas dari ikatan mobil Alphalfa. Lalu Alphalfa meminta Spanky untuk menyetir. Sementara Alphalfa berjuang mengikatkan sapu tangan Darla di mobilnya kembali. Garis viri sudah terlihat. Mobil melaju sangat kencang. Alphalfa hanya bisa berpegangan di kap mobil depannya dan tidak bisa balik ke kursi pengemudi. Garis finis sudah terlewati. Ternyata jambul rambut Alphalfa yang lebih dulu mencapai garis finis sehingga mereka dinyatakan memenangkan pertandingan balap mobil tersebut. Dengan bangga Alphalfa dan Spanky mendapatkan piala tropi serta uang tunai sebesar 500 dolar. Spanky akhirnya mengakui kesalahannya kepada Darla jika ia dan teman-temannya layak mengerjai Alphalfa dan Darla ketika mereka berkencan di base camp. Dengan berakhir bahagia hubungan Alphalfa dan Darla pun kembali mesra. Sementara di base camp yang kembali dibangun para anak perempuan diizinkan bergabung dengan anak laki-laki. Mereka semua begitu akur serta menyukai satu sama lain. Dan film pun... Mudah-mudahan... Nah, itu dia alur cerita film The Little Rascals. Semoga akang dan nete bisa terhibur ya. Neng undur pamit dulu. Terima kasih dan haturnuhun. You are gayboy!